GELAR AKSI Gelar aksi, wartawan tuntut ASN Preman Karawang, dicopot dan diproses hukum. Reportika.co.id Karawang, puluhan wartawan dari berbagai organisasi pers menggelar aksi di alaman kantor pemerintah Kabupaten Karawang. Hal tersebut merupakan buntut dari dugaan penyiksaan, penculikan yang dilakukan oleh oknum ASN Karawang terhadap wartawan Karawang. Dalam aksi tersebut, para wartawan menuntut agar pelaku yang sudah menganiaya wartawan Alexa, Junot dan Zainal agar ditindak secara hukum. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengamini apa yang disampaikan oleh para awak media dalam aksi tersebut. Hari ini Kasak Reskrip, perangkat ke Kolda Jawa Barat, gelap perkara dengan Bid Kripun. Untuk penetapan tersangka. Ya teman-teman, saya minta bersahabat. Nanti apabila selesai gelar, pasti kami juga akan informasikan secara transparan. Jelas? Tujuh? Tujuh! Tujuh! Sementara itu diselesaikan, ya karena proses gelar masih berlangsung ya di Polga Jawa Barat. Teman-teman, intinya kami ke polisi ya, ya menangani sesuai dengan prosedur ya. Sekali lagi, nanti selesai gelar perkara, apapun hasilnya, kami akan menyampaikan secara resmi, secara gamblang dan transparan. Percayakan kepada kami, Polis Karawang, kami akan tergaklurus. Kami akan segera menetapkan status yang bersangkutan, kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar, kata Kapolres Karawang. Kami juga akan transparan dalam penanganan kasus ini, tegas Kapolres. Sejumlah wartawan yang turun dalam aksi tersebut mengecam tindakan oknum ASN Karawang yang terlibat penyiksaan terhadap dua wartawan tersebut. Dalam aksi tersebut organisasi persiang turut hadir diantaranya. Kami, jurnalis Kabupaten Bekasi, meminta kepada aparat penegak hukum segera menangkap dan menindak tegas. Oknum ASN yang telah mengendaiaya dan menculik rekan kami, awak media jurnalis di Kabupaten Karawang. Sekali maju, tetap maju. Kami dari DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN Pejabat Karawang yang dengan biadab, yang dengan kekerasan yang sangat jelas melanggar peraturan yang berlaku. Jadi kami sangat mengecam keras sekali lagi dan kami mengharapkan semua yang terlibat ASN segera dipecat, segera dinonaktifkan saat ini juga sesuai dengan petisi yang kami tanah tangani pada siang hari ini bersama dengan semua perwakilan para ketua jurnalis, para ketua organisasi di Kabupaten Karawang. Intinya, isi petisinya yaitu menonaktifkan pejabat ASN yang terlibat di dalam aksi kekerasan penculikan dan penganiayaan terhadap dua jurnalis Kabupaten Karawang. Jadi kalau sampai besok tidak ada tindakan apapun, tidak menonaktifkan kami hari Senin atau Selasa akan datang kembali ke Pemda Karawang untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi. Iwo Indonesia, FWJ, jajaran wartawan Karawang, Jawara, dan berbagai wartawan dari berbagai media hadir juga wartawan dari Bekasi dan Purwakarta.